selamat siang teman Mara, aduh sudah saya bilang dari tadi pagi ya bahwa hari ini saya full loyal kepada perusahaan sampai sore saya disini, ngeri gitu ya dan seperti biasa nih teman Mara kalau tadi pagi udah kita kasih tau kalau jam 1 ini kita akan ketemu sama namanya unik banget nih kayak kalau tadi pagi saya bilangnya kayak judul lagunya Imagine Dragon I'm the Badlier, Badlier kita sudah gerakan-gerakan The Badlier selamat siang ngomong-ngomong, udah pada makan siang belum ini? baru-baru kita makan siang makan apa? tadi makan Puyung Hai ya di Bandung masa makan Puyung Hai makan yang khas Bandung Sari Roti Alfamart misalnya ingat takutnya di Jakarta gak ada jadi dekat layar ini adalah duo ya teman Mara kayak air suplai air suplai air suplai aduh ya Allah air apa namanya itu? peribahasannya apa? air susu dibalas air suplai ya coba kenalan dulu ini Teh yang mana? halo teman Mara aku Dave Badlier aku Joey Badlier kami The Badlier nah itu dan ternyata mereka ini ponakannya dosen saya teman Mara itulah ajaibnya hidup ya kadang-kadang tadi dia bilang soalnya ini teman Mara ini konteksnya nih ya tadi kan saya kenali nih di studio kita ada anak internship baru ternyata dari UPI terus Joy sama Dave ini nyawur karena ini om kita dosen UPI dosen seni musik lah saya seni musik siapa dosennya? ternyata Bapak Henry Firgan mudah-mudahan mendengar ya Pak Henry ya mantap siapa Pak saya pinjering sekarang siap-siap-siap langsung latihan langsung latihan langsung latihan pinjering pinjering on S nah tuh susah tuh kan pinjering on S susah aduh apa kabar teman-teman? baik-baik baik ya ini sebelum kita sebelum kita ke yang lain-lain dulu iya Badlier tuh fans names ya? iya itu menandakan orang mana Badlier tuh? itu Ambon sebenarnya kita Ambon Jawa oke Maluku Tenggara jadi Badlier tuh fans dari Maluku Tenggara iya eh Maluku Tenggara tuh beneran ada ya? beneran itu suka dipakai bercandaan tuh kayak anak-anak stand up yang ah solo aja lu hidup di Maluku Tenggara itu kan rare kan? waktu-waktu orang jauhnya Maluku Utara Maluku aja oh ternyata hei jangan-jangan bercanda tuh ternyata beneran ada beneran oh ada nama tempatnya Tanimbar nama tempatnya Tanimbar Tanimbar oh oke jadi sudah tidak perlu ditanya lagi kenapa nama grupnya Debat Layar ya teman Mara ya ini saya tebak nih soalnya katanya mereka kakak Ade yang kakak ini yang Adef nih iya betul sih iya beneran bener nih dari Brewok dari Brewok bedanya berapa tahun sih? kita bedanya tiga tahun tiga tahun oh bedanya tiga tahun ini dan cuma berdua aja? kita memang berdua doang cuma berdua doang? berduanya cuma cuma berdua doang jadi kita dari kecil Pak Mama suka musik oke Mama juga suka musik tuh player atau? iya Pak Mama main bass, gitar, vocal group Mama juga nganti padang suara wah kebayangnya itu kalau ini ya kayaknya kalau ada event gathering atau conference kalian aja sekeluarga ya? oh langsung ngumpul langsung ya Debat Layar gitu sebenarnya ini diiringin Pak Hendry juga oh oke iya 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 aduh saya jadi inget-inget masa-masa kuliah nih teman-mana Pak Hendry tuh salah satu dosen yang inilah apa membekas mungkin karena saya asing dengan piano terus kan kalau scene musik kan tiga tiga semester awal di saya ya gitu di tempat saya kuliah itu harus ada masa kuliah piano wajib jadi bisa harus bisa piano gitu salah satunya yang ngajarnya itu Pak Hendry enggak jadi bisa pak? eh enggak juga hahaha kiranya mau bekas jadi bisa saya lebih ke keyboard ya tapi keyboard simbadah wadah hahaha tapi ngelibung ini udah dari kapan sih ini terbentuk tiba-tiba terbentuk eee jadi kita sebenarnya debat layar sendiri itu namanya itu 2014 namanya 2014 hampir 10 tahun yang lalu namanya iya iya itu waktu itu bersama-sama memanggung tapi formatnya aku main kajon dia main gitar kajon baga sekarang gak tuh ya? buang ya bukan dong terus eee apa namanya? ditanya sama MCnya kalian mau namanya apa? terus yaudah kita yaudah debat layar aja deh ooooh tercetusnya itu kebikinannya 2014 tapi kita pertama kali manggung berdua itu SD di pensi sekolah oke aku pas 6 jadi kelas 3 aku pas 3 dia dengan aku main gitar cuman berdua? berdua berdua oh enggak pas yang SD itu cuman maku aja berdua? berdua inget gak lagu apa pertama kali? eee waktu itu pas tuh lagu gereja waktu itu oke lagu gereja karena sekolah kita langsung sekolah Kristen sekolah Nasrani ini apa berapa lagu waktu itu? satu lagu itu ya? oke satu lagu doang terus intro gitarnya dia ajarin apa-apa iya ini tuh pas main pertama yang SD itu aku cuman nyanyi doang nyanyi doang adanya main gitar sambil nyanyi juga? enggak gitar doang ooooh belum bisa kali ya hahaha eh tapi saya penasaran sebelum kita ini ya bolak-balik nih ngobrolnya pertama kali yang diajarin musik itu siapa atau pertama kali yang tertarik nih kayaknya menarik nih musik atau emang dari dua-duanya ya emang tertarik aja interest kita kita berdua dari kecil itu karena Mama mungkin udah kenalin ya jadi aku TK les piano nah aku dari kecil tuh suka ketuk-ketuk meja oke terus penasaran sama suara-suara bunyi-bunyi apa gitu aku ketuk-ketukin terus perkusif bunyi perkusif terus Mama lihat tapi on beat mukulnya gitu oke akhirnya dia coba les drum ooooh akhirnya les drum sama setahun doang abis itu keluar abis itu yaudah akhirnya karena di rumah ada lot musik papa ajarin lah gitar A, B, C, D, F, G abis itu yaudah sampai sekarang akhirnya ngulik terus aku akhirnya main piano sekarang nah lagu pertama nih Ajoy lagu pertama yang dimainin fasih di piano apa? yang diajarin papa lagu pertama aku lebih ke nyari sendiri kalo piano oke nyari sendiri jadi awalnya tuh liat orang kan piano kan ada 2-3 hitam hitamnya tuh nah aku liat orang mainin kunci C oke saya kan loncat-loncat satu terus aku praktekin aku geser-geser tapi kok pas gede sebenarnya beda oke ternyata aku cari-cari oh ternyata ini minor kalau mayor tuh harus ke atas harus cari-cari jaraknya ya satu setengah nyari-nyari yaudah jadi terbiasa oh justru piano otodadik tuh ya otodadik otodadik bener kalau ade per lagu pertama yang instrument di instrument yang pertama kalifasi lagu gak inget gak? dulu tuh pertama kalifah pajaran gitar itu lagu gereja juga tuh tiga kunci nah dari situ belajar wah ternyata enak juga nih karena aku kan sambil liat piano juga kan nah kalo liat piano kan baca liat pianonya sampe tamat gak? oh enggak tuh kenapa ya orang tuh kalo liat pasti gak pernah sampe tamat loh TK sampe kelas 5 SD lah ya cukup lama sih ini baca note balok aku baca note balok jadi yaudah tuh akhirnya ah enggak deh kayaknya akhirnya pas 6 SD mulai ngulik gitar sendiri buka youtube waktu itu udah mulai tuh jaman youtube terus yaudah akhirnya ngulik-nguliknya chord chord diminis gitu-gitu wiii lagu apa tuh? yang didapat dari universitas youtube lah universitas itu dulu ada nama nama channelnya Martin Schwartz oh iya Martin Schwartz tau dia suka apa menyederhanakan kalo ada chord yang sesak ini kalo mau gampangnya yang gini oh tapi ada satu lagu ak kita berdua belajar gitar itu run bandangan pertama oh oke iya 2007 tenet itu ini apa notasi-notasi penggait wanita lah ditambah gestur-gestur sok-sok ganteng gitu asik kena tuh udah bener eh tapi dulu tuh pernah ini gak sih pernah menjalani proses atau petolangan musikal beda grup musik gak misalnya Ajoy sendiri ngeband sendiri kita kan kena beda 3 tahun jadi pas dia SMA aku SMP nah disitu kita punya band masing-masing iya dia punya band sendiri band akustik waktu itu iya band akustik aku full band jadi pas aku band full band main apa? anjay aku gitaris gitar listrik gitar vokal gitar vokal terus sama dia akhirnya jadi piano oh digabung lagi akhirnya pas kita gabung apa nih 2017 2017 itu kita reguler juga dia main gitar aku main kajon aku mulai main piano 2019 oh hitungannya masih ya baru lah ya bukan yang udah lama banget gitu itu kalo pindah-pindah pindah-pindah instrumen gitu menyulitkan ketika ini gak sih ketika misalnya produksi gitu jadi jadi ada gini nih maksudnya ajaib buat saya saya ini saya pribadi ya saya tuh tidak percaya dengan orang yang multi instrumentalis gak percaya buat saya pasti ada satu dia yang fasi banget kayak misalnya buat saya mah walaupun ada berapa album Ahmad Dhani maju pemain gitar enggak buat saya mah Ahmad Dhani mah main keyboard iya 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 kan ada vibe-nya terus kita bisa kita bisa ngeliat lah ketika ketika Ahmad Dhani main gitar ya dia kayak ikan disuruh naik pohon gitu iya kan karena kan comparing-nya kan sama Andra-nya gitu bener-bener nah ini kalo kalau banyak instrumen yang kita kuasai gitu itu ketika produksi ngerasain gak sih enggak enggak bassnya enggak gitu kalau aku jadi emang kita lagu debat layar itu kalau kita dibikin itu kita bikin lagunya Kak Dave bikin liriknya aku bikin musiknya oke tapi karena aku awalnya tuh percussion jadi aku main piano juga bukan yang melodi tapi yang rhythm yang groovy oh oke dan bener sih ujung-ujungnya lebih ke beatnya groove-nya bagaimana tapi emang karena sempet main gitar juga jadi isian-isian itu kalo di gitar aku lebih jalan oke tapi kalo buat rhythm dia lebih jalan jadi saling ngisi aja oh saling melengkapi bener terus akhirnya sempat kepisah gitu ya di 2017 segala macem akhirnya maju berdua terus rilis single tuh udah apa trigger-nya apakah merasain kayaknya kita emang berdua dah ini mungkin selain karena karena kakak Ade ya kita tuh dari SMP SMA nulis lagu sendiri sebenernya jadi saya punya lagu sendiri aku punya lagu sendiri nah cuman di tahun 2019 akhirnya kita tuh ketemu sama temen kita ada namanya Jesua yang ngajakin buat masuk ke PH gue yuk oke bikin ini nih nah kita pas punya lagu tuh waktu itu kita punya lagu tapi kita gak punya sarana-karasarana gak tau caranya gimana oke terus akhirnya dibantu sama dia buat produksi lagu pertama akhirnya jadilah lagu pertama itu terpendam 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 oke kita bikin itu kita lagi di kamar jamming-jamming bareng terus tiba-tiba eh ada kayaknya oke nih akhirnya kita jadikan jadilah lagu terpendam oke itu 2019 2019 oke sampai akhirnya sampai akhirnya mantep berdua tuh apa trigger-nya apakah ketika terpendam itu dapet dapet apa dapet respon wah oke nih kayaknya nih ayo lah kita jalan lagi lah wah kalau trigger-nya sih kita mungkin karena dibangun dari kecil sih jadi dari kecil mulai dari Joy main kajon tapi kita berdua sambil nyanyi berduanya jadi wah bagi suara kakak ade main kahun sambil nyanyi ini kayak bim-bim ya pake ini gak tuh mic address monica itu yang paling lagu pertama tuh yang berdua perform di itu di dolarnya happy oh iya oh iya bener-bener oh iya bener-bener pertama oh kayaknya dari waktu ke waktu sering berjalan waktu aja gitu iya iya kayak makin nah yaudah gak punya lagu terus dibukain jalannya akhirnya jadi bikin lagu gitu oke eh saya penasaran eh keliatannya akraf banget terus sama banget lah gitu kalo perbedaan perbedaan suara musik ada perbedaan gak sih kalian tuh? kita kalo perbedaan sih ee karena mungkin dari kecil di puternya sama jadi gendernya gak beda jauh relatif selupa oh gendernya gak beda jauh pop jazz gospel gitu-gitu iya di di universe itu lah ya segininya ya tapi kalo misalnya playlist spotify emang ada beda-beda lagunya beda-beda tuh cuma gendernya sama oke apa menurut ajoy playlistnya adev yang gak masuk nih gua nanti sebaliknya apa? oh gua gak masuk nih kalo lagu dev yang ini gua gak masuk nih dia ee gak ada yang gak masuk sih cuman aku gak jarang denger lagunya gak itu ya apa? yang pokoknya beat-beatnya tuh gimana ya ee kayak pop-pop luar gitu ya tapi yang iya gitu-gitu tuh oke terus yang santai-santai gitu aku jarang dengerin kayak gitu oke kalo dev apa sebaliknya yang sama ya tapi aku dengerin tapi gak terlalu dengerin tuh yang kayak bahasa-bahasa Perancis dia tuh suka tuh oh dia suka lagu-lagu ini non-bahasa Inggris gitu ya padahal gak ngerti cuma suka buka aja dengernya ya itu itulah tandanya musik tuh bahasa universal ya kadang-kadang gak adanya enak padahal ah nanti aja lu gua kasih beneran tapi kayaknya mungkin karena aku yang ngulis lirik jadi lu kata-katanya aku gak ngerti nih kayak aduh tapi musiknya asik gitu gitu kalo kita denger lagu dia fokusnya ke lirik ada suara apa aja nih di dalam musiknya di ujian sini nih ada suara ini nih ternyata ada gitu tapi aku yang kasih tau dia dia gak gak yang dia kasih tau aku liriknya aku juga gak denger liriknya gitu wah seru ya teman Mara ya ternyata sebelum tertunda ada terpendam ya ada teman-teman jadi setelah setelah terpendam udah dipendam jadi tertunda dia nanti kita akan ngobrolnya soal tertunda dan mawar merah 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari saya mau ini dulu ah menyapa Bapak Henry Firgan mudah-mudahan sehat selalu berarti terakhir ketemu ya sekitar 2007-an lah ya saya kuliah tuh di era-era itu 2006-200 enggak 2007 soalnya 2006 saya masih di Jogja gitu terus ketemu terus tadi nanya ini loh teman Mara masa saya galak gak om saya? ya sudah tentu tapi gak apa-apa terbukti didikan Pak Henry sekarang bertemu menjadi orang yang mental health karena dia sehat 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 lagi bersama debat layar ya saya penasaran nih Joy sama Dave saking musikalnya keluarga kalian ada ada involving Mama sama Papa gak sih di single-single kalian? misalnya enggak, vokalnya enggak gitu gini gitarnya jelek gitu gitu-gitu enggak lebih ke waktu itu sempet jadi Pak Mama tuh jadi pendengar pertama lah ya selalu lah ya kalau udah selesai dengerin dulu nih gimana nih Pak Ma gitu kalau enggak yang unik adalah single kita yang sebelum Mara Merah dulu tertunda tertunda jadi kita sebelum rekaman itu Pak Mama masuk ke studio dulu oke terus kita berempat di dalam studio papa berdoa dulu tuh di rekam di rekam oke si sorenya direkam terus pas udah hasil rekamannya dikompres jadi cuma suara kecil banget terus dimasukin ke lagu oh iya bener iya 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 dikasih kilosorisasi gitu ya doa dan itu beneran ya waktunya bukan nah itu ide ide kayak gitu tuh ide ide awami saja atau emang dari awal Pak kita pengen ada suara apa-apa nih di sebenernya kita kan masuk manajemen banyak internet reatif dan disana kita sama hi-fi jadi ternyata itu mereka lakukan juga pas di lagu-lagu pertama mereka setiap lagu pertama rekaman mereka akan lakukan itu jadi udah budaya juga dan akhirnya jadi budaya kita juga karena dibimbing sama mereka pas di hi-fi diambil bimbing doanya papahnya Joy sama Dave juga hahaha makanya udah ada tarifnya udah kalau begitu kata papahnya kok saya di kekomersialisasikan hahaha tapi di antara tiga single nih ya terpendam tertunda sama termamar merah emang boleh setermamar merah itu hahaha aduh ada terimalah dulu ada terimalah berarti ada ada empat ya yang yang jadi kalau narasi pujian ya itu inilah apa kelise lah sudah biasa diantara empat lagu ini mana yang jadi catatan buat papa mama yang harusnya di lagu ini bisa lebih baik nih ini nya ada gak sih papa mama tipe yang begitu gak tipe yang bukan bukan tapi kayak kritik membangun kayaknya mungkin bisa gini-gini deh aku inget kata-kata papa tuh paling di lagu kalian gak apa namanya segmented aja lah gitu gak umum tapi karena emang kita terbentuknya dengan genre yang seperti ini akhirnya tapi itu kayak papa cuma ngomong aja tidak harus menjadi menjadi umum gitu ya karena papa juga dengerin juga suka juga sih genre yang kita bikin juga terus paling gini sih selalu diingetin latihan vokal lah kalian oh iya itu juga jangan nyepelehin gitu soalnya nyanyi kalo di live live itu pales-pales semua gitu oh iya kadang tuh kita kan ada live sabar nanya-nanya nanti bander debat layar live nonton di instagram jam 7 malem kalo itu mama-mama nonton karena suka nonton jadi kalo belum pales iya pales kalau diantara mama sama papa yang paling galak siapa? yang galak secara musikal nih wah fales deh gitu-gitu berduanya sih ya kalo dimasukkan iya walaupun pada akhirnya membentuk mental teman-teman berdua ya galak dalam arti baik ya iya iya apa namanya membangun gitu support banget kalo papa mama masih keep up sama musik-musik sekarang gak? misalnya kalian cekokin nih pak sekarang tuh ada yang namanya hi-fi gini-gini itu juga momen unik juga tuh jadi pas pertama jadi kan kita masuk manajemen ini tahun lalu akhirnya oke 2002 2002 sama kayak inaktiv dan ada hi-fi di dalamnya akhirnya kita juga ngenalin pak mama kan waktu itu nah langsung nih nah pak mama tuh eh mama sih itu pertama jadi mama gak tau hi-fi nya tapi dengerin lagunya oh oke ini hi-fi oke oh ini lagunya ternyata oh iya 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 ini lagunya hi-fi iya terus sekarang orang tua suka ngomongnya wi-fi oke hi-fi suka kembali-balik hi-fi eh apa hi-fi hi-fi iya iya sekalian minta password gak tuh hi-fi nya passwordnya apa wi-fi loh hahaha ya itulah ya apa orang tua ya unik gitu ya tapi ini kalo berarti tapi kalo last gak cuma berdua kan berdua tergantung tapi kalo misalnya emang kita kan main instrumen juga berdua kalo misalnya acara-acara yang emang butuhnya akustik tapi kalo misalnya demonya ada hormat lain kita bisa tambah dua lagi bass sama drum oke eh ya kalo enaknya kalo enaknya sudah pasti orang bisa bisa menjawab sendiri lah ya gak enaknya bekerja bareng saudara gitu mereka kan gak enaknya berada dalam satu grup kakak ade yang tuh apa sih saya tuh kebayang kus plus tuh oh itu kan bertahun-tahun kakak ade semua tuh saya tuh kadang-kadang kebayang gimana ya mereka memisahkan personalnya urusan personalnya gitu sama ininya kalo gak enaknya apa gak enaknya kalo buat aku lebih ke ketemu dia lagi ketemu dia lagi iya juga iya pulang kerumah neng motor bareng dari rumah ke kantor baru sampe kantor sama dia lagi jadi kamu udah bosen sama saya tapi maksudnya kalo manggung berdua lagi jadi kayak kadang itu butuh orang yang buat ngasih energi baru gitu loh jadi kalo cuma berdua doang tuh ah bosen angkat saya menjadi kakak kakak oke om wah gak langsung jadi oom ya bukan jadi kakakak jadi kadang kita bener-bener eh telepon temen kita nih jadi butuh satu orang lagi insight baru buat nemenin denger cerita kita aja gitu karena kan kita kayak misalkan kemarin mau ngurus nge-post apa nge-post apa ngurusin berdua gitu berdua lagi berdua lagi pusing mumet ajak ke temen deh satu oh disini dia temen dari kecil temen dari kecil temen dari manajer oh gitu temen dari kecil banget dari dari gini lah waduh masih segini ditiup 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 kembang aja jadi botol sekarang saya pengen tau ah masing-masing ke masing-masing ya iya apa yang apa yang Joy gak suka secara personal sifatnya nih Dave nanti sampe ngeliat handphone tuh ya apa yang apa yang Joy gak suka dari Dave dan apa yang Dave gak suka dari Joy secara musikal nih kalau misalnya dia mah kalau main inilah gitu suka lupa chord gitu misalnya secara musikal apa yang gak suka ragu ragu tuh gimana kadang setelah selasa ragu ragu kalau nyanyi gitu oke atau misalnya lagi apa gitu kok kayaknya kurang aja dong keluarin gitu loh oke kalau dia lagi ngambil vokal ini ngambil part nyanyi iya terus kalau ada apa aja lah pokoknya kelihatannya ragu gitu oh mau dikonfirmasi atau mau enggak aku gak ragu ragu kurang yakin oh boleh saya tahu Zodiaknya apa Libra oh iya bener gak tahu saya emang nah gitu aja apa lagi kalau secara personal ya kalau personal misalnya berantakan dia tuh orangnya berantakan iya lagi dia berantakan bener dia berantakan aku dulu akunya berantakan oke cuma sekarang aku tuh kamar lebih rapi terus habis makan cuci piring langsung habis makan suka taruh disitu maksudnya aku bilang diairin gak tuh kalau saya nah saya pribadi oke lah gak apa-apa kalau lu gak mau cuci piring dulu gitu ya tapi paling gak airin aja apa susahnya cetek gitu tuh dia enggak kadang nih ditaruh piring mangkok eh apa gelas habis kopi ditaruh disitu terus mau minum pakai gelas lain lagi maksudnya ini kan gelas yang bisa gue pakai iya bener cuci terus kadang kalau gak bilangnya ntar ntar malam kalau gak ya ntar gampang aja sih terus kalau gak nyolot jadi nyolot diingetin malah ini nyolot iya Maksudnya Birmani tuh gak ada pembantu wah gitu wah kayaknya ini dari hati banget tuh pas pembantunya karena pernah ngomong Birmani ada pembantu langsung dong mau konfirmasi iya itu benar makanya ya gue udah mau gimana kalau ini kalau rep apa oke secara membuka mereka secara personal dan musikal dari musikal dulu deh kalau musikal dia tadi makanya ragu seorang dev ini kalau mungkin kalau ngambil nada gitu yang ragu gitu kalau kalau Joy lebih ke lirik dia lupa lupa sebagai pemilik-lirik dia berat iya dong bagian lagu kemarin sempat gara-gara dia lupa nadanya jadi muter disitu lagi oh bagannya balik lagi bagannya iya tapi habis-habisnya bisa disesuaiin lah iya oke cuman cukup sering terjadi itu ya kayak gini hahaha terus aku juga bingung lah apa ya hahaha ini gak sama yang inget iya samanya hahaha cuman kalau personalnya dia mudian oke jadi apa ya tau-tau kalau udah bete itu dia kelihatan kelihatan kelepangan jadinya gak bisa nyembunyiin kalau dia bete sama sesuatu sama usul oke udah berusaha tetep pasti kelihatan oke pasti kelihatan terus eee nyolot juga kadang hahaha kalau diingetin nyuci piring juga enggak berarti sama aja dia gak suka diingetin nyuci piring sih hahaha kamar juga beratakan hahaha hahaha eee apa kayak udah keluar dulu gitu kayak ngusir-ngusir dari kamar gitu misalnya lagi oh iya misalnya lagi kesel lah sendiri ya misalnya gak mood gitu terus dia masuk misalnya tujuannya mau ngapain gitu oke 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 ini ya berarti terkonfirmasi ya tidak gak mau diklarifikasi ya ya bener sih ya aku tuh harus sopan hahaha hahaha tapi pernah gak kalian manggung dalam keadaan bete-bete-betean nih berdua pernah lagi wah pernah berantem tuh pernah lagi waktu SMA aku habis lomba food sale dia lomba food sale sore malemnya reguler dateng telat oke dia udah nyanyi udah nyanyi nih udah mulai dia nyanyi sama 2 temen lagi gak ada 2 temen lagi satu main bass satu main kajon eh main drum udah lah main 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 aku dateng lah tak terus bawa gitar bawa gitar main mainnya bawa gitar bawa gitar main dia semua aku nyanyi gantian gak gantian nyanyi doang kamu kamu nyanyi capek abisnya bucal abisnya bucal capek pernafasan masih terganggu dipikiran dia gue juga capek nyanyi dia tertulat yaudah langsung nyanyi langsung nyanyi dari tadi juga nyanyi yaudah sih nyanyi temen kita cuma dia kedua oke aku ingin cepat selesai sesi ini itu pas lagi mau lagu lanjut berikutnya oh oke jadi pas lagi main kan aku mau dian jadi kalo misalnya mau bikin musik nih kalo dia suruh aku ayo bikin enggak enggak dan aku kan emang yang produksinya nih jadi kalo dia ada mood tapi aku belum mau gak bisa sabar tapi misalnya dia lagi tidur terus aku udah malem-malem nih mau bangun bangun mau gak mau harus bangun sebagian kakak bener 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 kalo diantara kalian berdua secara in general ya in general yang lebih satset siapa? yang lebih satset di dalam banyak hal aku iya oke ya kalo kemudian tadi kalian nunggu dia dendang juga lama oh gis udah kayak cewek selama cewek tuh mandi mandi lama gak? biasanya gitu tuh oh mandi gak ya gak lama sih lebih ke siap-siapnya lah siap-siapnya sih dia paling ntar kita kalo ada yang tinggalan dulu lah oke terus apalah terus kan rambut dia kan udah keras maksudnya emang bentuknya kan ikar kalo kan kering nih jadi kalo abis mandi harus pake hair dryer dulu kalo mau ditelat sabar gue pake hair dryer ya kan kesel lu udah gak siap-siap nah ya di hair dryer dulu oh abis sama aku kan pacaran jadi pacar aku titipin ini skin care kamu pake yaudah pake dong ini kan sabar abis ini ada tahap lama aja ya aduh seru ya teman-teman ya tapi abis ini kita akan ngobrol gimana akhirnya mereka berjodoh dengan keina kreatif dan akhirnya bisa berkarya bareng mereka ya tapi teman-teman jangan kem-kem ya abis ini ya paraga workout itu dimana sih itu lokasinya itu kita sewa rumah gitu di daerah Jakarta Timur oke nah ini sutradaranya ini sutradaranya oh ini teteh akhir gak nyangka ya gitu ya terus terus itu idenya gimana kenapa kenapa interpretasi lagunya itu kan lagunya kan lagu patah hati ya yang ya aku udah cinta kamu nya pergi gitu ya kenapa interpretasinya kayaknya menyenangkan banget gitu apakah apakah sutradaranya menangkap soalnya debat layar ini ini loh teman Mara kalau teman Mara lihat video klipnya ya positif banget gitu kayak gitu sih ya kayak saya lah tapi emang kita di video klip kali ini emang kita tetep pengen profiling jadi gimana caranya biar sekalian tetep profiling diri kita kayak gimana karakter-karakternya yang ada di situ jadi emang aku lebih iseng apa intinya kita pengen ngasih tau bahwa walaupun dia lagi si Kadiff ini lagi galau tetep kok hal-hal yang lu lakuin sama cewek lu ini lu masih ada teman-teman lu sekitar lu masih ada adeknya sendiri gitu oh jangan terlalu larut dalam kesedihan bener iya oke memang lagu mawar merah ini ya berarti lagu galau yang menyemangati oh iya bener jadi tetep kita pengen ngajak teman-teman yang denger nih menikmati hari dengan senang hati iya mau apapun keadaan hatinya ya iya saya tuh emang penggemar banget tuh mawar merah tuh dari jaman yang mawar merah yang memabukan diriku tu anggap asal lah beda 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 ya jadi radio dangdut dong gila ya eh saya selalu saya selalu tertarik menanyakan ini ya karena saya bisa dapet insight baru terus ya saya selalu ee suka aja karena dari situlah seorang musisi terbentuk ya iya dari Dave dulu deh dari tadi ke Joy terus Dave sebutin tiga musisi atau tim bebas mau band mau penyanyi yang jadi your favorite all time your all time favorite oke nah cuma boleh tiga tuh tiga aku ee dari dulu ngoliknya Glen Friendly oke ee La La Le Manino oke iya sama Run sih sama Run ya iya ee siapa personil Run favorit kamu ha 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 korekoreknya sih korekoreknya tuh mau pengaruhi aku juga bener bener eh saya jadi mau ngomong Run dulu tuh saya suka tuh lagu Run yang jadi soundtracknya apa Queen Bee Queen Bee Princess Bee yang aduh pokoknya video clipnya ada cewek jadi Lebah itu loh oh Ratu Lebah mungkin ya Ratu Lebah iya bener nah itu tuh iya judul lagunya Ratu Lebah judul filmnya Queen Bee apa pokoknya ada Bee Bee gitu lah si Tika Putri yang mainnya iya saya jadi ingat tuh Run kalau Joy apa Joy kalau aku PJ Martin oke terus Malik sama Michael Jackson waww iya berarti ada di universe-universe itu lah ya kalian gak mau berminat menambah personil gitu mungkin ha 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 biar dipilih hahaha trus pas 하나� linguistic berdua aja senang- žrebbe 조enya kalau ada ada lagi oh iya bener tapi emang konsepnya debatter pengen ada 4 nilai kan kak Jadi, Inspiring, Warm and Gentle, Simplicity, sama Brotherhood Makanya kita cover lagu anak Dan kita fun fact, setiap kita manggung lagu pertama itu kita selalu bawain lagu anak Oh iya, pantesan nih teman-mana, uniknya ya di channel itu mereka, mereka bawain burung kakak tua Iya Bawain, apa? Derman Oh iya, kenapa? Kenapa? Karena kita ada unsur ke keluarganya juga, karena kita keluarga Dan kita pengen bawa kehangatan Jadi, memang setelah kita nyanyi lagu anak nih, di awal Kayak, senang aja lihat anak-anak dari kecil sampai orang tua nyanyi happy gitu Iya betul Gini-gini, jadi kayak hangat Jadi itu juga yang pengen kita bawa juga sih Mungkin nggak nanti suatu saat ada single dari The Bad Layani Karena kan kayaknya ya, dan kayaknya ya mungkin banyak orang setuju juga ya Kosong banget tuh lagu anak kita, iya nggak sih? Iya kan, orang kompetisi anak nyanyiinnya cikini gondang dia Wow Nyanyiinnya jiwa yang bersedih apa Anak-anak yang jiwanya yang bersedih bukan jiwanya anak-anak, jiwa orang tuanya Orang-anak bersedih gitu Iya, iya, iya Ada nggak sih bu, nanti kurang lebih gitu ada Belum kepikiran sih, eh belum direncanakan tapi emang sempet apa yang bisa kita lakuin gitu buat anak-anak juga Karena emang kita pengen membawa kehangatan aja, jadi emang kita pengen nih debat layar bisa membawa kehangatan di atas panggung dengan lagu-lagunya maupun di bawah panggung kita ketemu dengan teman-temannya siapa Amin, nice Tapi emang terini banget ya teman-temannya dari vibes-nya gitu, vibes video clip-nya, vibes di Instagram-nya Pokoknya mudah-mudahan debat layar senantiasa bisa memberikan kehangatan Amin Yang kita mau bawain lagu Mour Merah Oh, ya, ha ha Oh itu aja ya, Mour Merah aja ya Oh, ada yang boleh 2 Nggak boleh sih Atau nanti, kalau 2 Mour Merah, yang pertama Yang kedua Mour Merah versi Agustik Wah, sama aja Aduh sekali lagi teman-teman Debat layar dengan tertunda Kalau di kita yang ada di playlist kita ada tertunda dengan Mour Merah Tapi jangan tunda-tunda Jangan ditunda-tunda ya, request layak banyak, jangan ditunda-tunda Kalau mau request kemana, ke 0811-244-1067 Atau DM aja ke IG kita di atmarafmbdg Sekali lagi, debat layar sudah ada di playlist kita Kalau mau ngepoin Instagramnya, search aja debat layar D-nya pake D-capital ya, bukan D-Inggris ya D-B-A-T-L-A-Y-A-R Terima kasih banyak, Joy dan Dev Sehat-sehat, tetaplah hangat dan tetap inspiring ya Terima kasih banyak, teman Mara Ian Karla pamit dulu Tapi teman Mara jangan kemana-mana Seperti kata saya tadi, saya sampai jam 6 sore di sini Ngeri nggak tuh? Emang boleh sampai jam 6 sore? Emang boleh se sore ini? Emang boleh? Emang boleh se sore ini? Tama-lama nongin juga ya? Nongin juga Emang boleh se-nongin ini? Iya Diulang lagi Emang boleh se-debat layar ini? Teman Mara Ian Karla pamit dulu Tapi teman Mara jangan kemana-mana ya Ini se-debat layar Mawar Merah Mangga Mawar Merah Mawar Merah Mawar Merah Mawar Merah Mawar Merah